Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu nanti kita bisa untuk alat bantu. Oh iya, nanti di akhir sesi yoga akan ada sedikit giveaway dari Oat Crunch dan saya. Untuk tiga orang pemenang, tiga paket Oat Crunch dengan semua varian dengan menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan nanti di akhir sesi yoga. Pertanyaannya akan seputar dari video YouTube saya di Yoga Salse, yaitu apakah kita boleh makan atau enggak sebelum yoga. Jadi jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Yoga Salse. Nah itu link-nya sudah saya sediakan juga di komen. Kalau ada teman-teman yang lebih prefer dengan layar mendatar atau YouTube, silakan juga gabung dengan YouTube live channel Yoga Salse yang sudah saya sediakan juga link-nya. Tapi kalau yang lebih nyaman dengan Instagram, silakan dipilih aja mana yang nyaman buat teman-teman sekalian. Selamat pagi dan selamat bergabung. Ayo kita sekarang mulai dengan centering. Kakinya boleh di duduk yang nyaman dulu aja. Boleh kakinya disilang ataupun dirapatkan. Boleh ditaruh di depan. Silakan taruh tangannya di atas. Tutup. Dan pejamkan matanya dulu. Kita bernafas sedikit. Dan untuk memulai yoga pada pagi hari ini. Pejamkan matanya dan mulai pusatkan perhatian dan konsentrasi pada tubuh, pada diri kita. Dan apa yang ingin kita mulai pagi hari ini di matras kita masing-masing. Bagaimana kita ingin memulai sesuatu dengan segaran baru, dengan kesehatan, dan dengan syukur yang ingin kita lakukan melalui latihan kita pagi hari ini. Coba atur nafasnya, teratur panjangnya sama dari tarik nafas dan buang nafas. Panjangkan tubuhnya saat menaraik nafas. Panjangkan sampai ke leher, ke kepala. Kemudian buang nafas. Rasakan tubuhnya semakin tertanam ke lantai. Kita lakukan dua nafas lagi. Dan pada hembusan nafas yang terakhir, pelan-pelan kembali, buka matanya. Selamat pagi semuanya dan selamat datang di latihan kita pagi hari ini. Hari ini, imun booster mengenai kekebalan tentunya sangat cocok dengan masa pandemi sekarang. Hari ini latihannya akan lebih mengaktifkan pada core dan juga sendi-sendi di seluruh tubuh. Sendi tangan, sendi kaki, jadi akan juga lebih banyak mengaktifkan dan melatih sendi-sendi di tubuh kita yang juga akan meningkatkan, melancarkan, memperlancarkan perheteran darah. Oke, dari sini, tetap di sini, tetap duduk. Tangannya tetap dilutut. Panjangkan dulu, condongkan badannya ke depan, dorong pinggulnya ke belakang, tarik nafas. Kita lakukan cat ankle sambil duduk, tarik, inhale, exhale, masukkan perutnya, dorong punggungnya ke belakang, lengkungkan punggungnya. Jadi seperti ini, inhale, condongkan badannya ke depan, exhale, tarik jauh punggungnya ke belakang, masukkan perutnya, punggungnya stretch, inhale, tarik lagi ke depan, exhale. Inhale, tarik masuk yang jauh punggungnya, inhale, sekali lagi, exhale, tarik lagi ke belakang, kemudian kembali ke posisi netral. Dari sini, silakan tiduran pelan-pelan, tidurnya turunnya pelan-pelannya, kakinya dibawa ke depan, ditekuk dulu kakinya. Nah, tangannya boleh ditaruh di depan tumitnya dulu, lalu turunkan pelan-pelan badannya, pakai kornya, kakinya jangan sampai ngangkat. Turunkan pelan-pelan sampai ke arah tiduran. Mau tidur aja juga nggak boleh buru-buru ya. Pelan-pelan dan harus pakai kornya. Dari sini, bawa kakinya sedikit lebih rapat ke arah pinggul, lalu lakukan lagi seperti cat and call yang tadi. Angkat, dorong pinggulnya, punggungnya lengkungkan ke atas, jadi kayak ada bikin terowongan di bawah sini. Saya buka tangannya, tapi tangannya ditaruh aja di samping tubuh. Lalu exhale, tekan punggungnya lagi ke lantai, jadi rata. Torongannya ketutup, nggak ada celah dikit pun di punggung bagian bawah. Inhale, dorong lagi ke atas, lengkungkan, dorong bahunya ke lantai. Exhale, dorong lagi ke lantai, rapatkan lagi punggungnya dengan lantai. Inhale, lengkungkan lagi ke atas. Exhale, tekan lagi pinggang punggung bawah, seluruh punggungnya kayak dicap ke lantai. Inhale, dorong lagi ke atas. Exhale, rapatkan lagi. Tetap di sini, pusarnya masuk, perutnya masuk, squeeze bagian bawah tubuhnya. Pinggulnya juga tetap rata dengan lantai. Pusarnya seperti mau ditarik ke atas, dinaikin ya. Lapak tangannya menghadap ke bawah, tepat-tetap pertahankan. Punggungnya di posisi ini dan core-nya angkat kaki yang kanan. Kaki yang kanan diangkat ke atas, diluluskan. Pinggangnya tetap ditekan ke lantai. Inhale, ini yang kanan ya, saya angkat yang kanan aja. Exhale. Inhale, flex kakinya, lebarkan jari-jarinya. Ini kita mulai latihan sendinya. Exhale, point, tunjuk ke atas jari-jarinya. Inhale. Exhale, tiga kali. Inhale. Exhale. Sekarang saat inhale, flex kakinya, turunkan setengah sampai hampir nyentuh lantai. Exhale, angkat lagi ke atas, point. Inhale, turunkan. Exhale, angkat point. Inhale, flex. Turunkan sedikit. Ingat jangan ngangkat lagi punggungnya, tetap cap ke lantai. Exhale. Sekali lagi inhale, turunkan. Exhale, point ke atas. Tetap perutnya nekat, tulang ekornya nekat ke lantai ya. Sekarang inhale, turunkan lagi, flex kakinya. Tangannya bawa ke atas. Exhale, angkat sedikit bahunya dari lantai. Aduh, tetap tekan punggungnya ke arah lantai. Dari sini, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ambil lutut kanannya, dekatkan ke arah dada. Lalu luruskan kaki yang kiri. Point, tunjuk kaki yang kirinya. Nah, punggungnya tetap diangkat sedikit bahunya dari lantai. Aktifkan core-nya. Kalau yang pegel, kepalanya boleh ditaruh di lantai. Ini opsinya ya. Ini opsinya. Artinya, tapi ini core-nya kurang dipakai. Kalau core-nya kurang aktif, kepalanya boleh ditaruh di lantai. Kalau enggak, tolong angkat saja bahunya dan kepalanya dari lantai. Lalu kita gantian. Ambil lutut kiri, luruskan kaki kanan. Ambil. Switch. Kanan. Kiri. Tarik ke arah dada. Kiri. Kanan. Kiri. Kakinya point. Kiri. Kanan. 8 kali lagi. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Lalu sekarang ambil kaki yang kiri. Taruh kaki yang kanan. Taruh lagi kepalanya di lantai. Sekarang taruh lagi telapak tangannya menghadap ke lantai. Turuskan kaki yang kiri sekarang ke atas. Ganti. Ganti. Flex. Inhale. Exhale point. Inhale. Exhale point. Inhale. Exhale point. Inhale. Exhale point. Inhale. Turunkan. Tengah. Atau sedekat mungkin dengan lantai. Ingat punggung tetap nempel. Exhale point. Angkat. Inhale. Turunkan setengah. Exhale point. Angkat ke atas. 2 kali lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Turunkan. Exhale point. Sekarang inhale. Turunkan setengah. Angkat. Bawa tangannya ke belakang kepala. Exhale. Angkat sedikit bahunya ke lantai. Tangannya bawa ke samping tubuh. Lapak tangan menghadap ke bawah. Point. Flex. Point. Flex. Point. Flex. Lalu angkat. Bawa lutut kirinya ke arah dada. Peluk lagi ke arah dada. Luruskan kaki yang kanan. Melayang di atas lantai. Sekali lagi gantian. Switch kanan. Kiri. Ingat kepalanya juga boleh ditaruh di lantai lagi. Kalau core-nya masih kurang aktif. Sebisa mungkin angkat dari lantai dan aktifkan core-nya. Pusarnya ditarik ke arah atas. Ke arah rusuk. Rusuknya masuk. Delapan kali lagi. Delapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Peluk kaki kanan ke arah dada. Lalu flex kakinya dua-duanya. Pelan-pelan tanpa menggunakan ayunan. Tanpa diayun. Pakai core-nya bangun pelan-pelan duduk di atas matrasnya. Kaki kanan tetap ditekut. Tetap tangannya dikaitkan. Pegang di depan tulang keringnya. Dan condongkan badannya sedikit ke belakang. Dari sini kakinya diangkat dulu. Lalu poin. Lalu turunkan. Inhale. Flex. Exhale point. Inhale. Flex. Exhale point. Naikkan lagi. Inhale. Flex. Exhale point. Tangannya boleh tetap di sini atau boleh coba lepaskan salah satu tangan kiri. Tetap kakinya turunkan. Naik turun. Hari ini banyak latihan join. Sendi-sendi ya. Jadi memang banyak menggerakkan. Flex dan extend. Sendi-sendi. Boleh tangannya juga dilepaskan dua-duanya. Inhale flex. Exhale point. Inhale flex. Exhale point. Punggungnya lurus. Jangan sampai melengkung. Nanti melinding ke belakang. Inhale flex. Exhale point. Sekali lagi. Inhale flex. Exhale point. Angkat. Ambil. Tentu kiri. Tentu kiri ke arah dada. Luruskan kaki kanan. Ganti. Ya. Sweet. Lagi. Sisi satunya. Mundurkan. Tondongkan badannya lagi ke belakang. Angkat lagi kaki kanan dari lantai. Point dulu. Inhale flex. Turunkan. Exhale point. Angkat. Kaki kiri tetap menapak di lantai. Inhale flex. Exhale point. Boleh tetap di sini. Opsinya. Atau boleh lepaskan satu tangan kanan saja. Inhale flex. Exhale point. Perutnya tetap masuk. Pusarnya tetap naik ke atas terus. Opsinya boleh di sini. Atau lepaskan tangannya dua-duanya. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale flex. Exhale point. Sekarang. Luruskan kedua kakinya di lantai. Kakinya flex. Boleh agak diangkat sedikit. Nah, ingat tulang duduknya tetap nempel ya di lantai. Rapatkan kedua telapak tangannya di tengah. Flex kakinya. Arahkan jari-jari kakinya masuk. Jadi kakinya jangan tidur. Jangan koleks kayak gini ya. Kakinya masuk. Flex namanya. Lapak tangan depan dada. Inhale. Exhale. Putar badannya ke arah kanan. Putarnya dari cornya ya, dari pinggang. Jadi jangan tangannya atau lehernya aja yang muter. Inhale ke tengah. Exhale. Putar ke arah kiri. Ingat, putarnya dari cornya. Dari perut ke atas. Badannya yang diputar. Bukan tangannya. Bukan bahunya aja. Bukan lehernya aja. Inhale ke depan. Exhale sekali lagi ke kanan. Inhale ke tengah. Exhale ke kiri. Inhale kembali ke tengah. Sekarang tekuk lagi kakinya. Bentuk segitiga. Nah, tadi teman-teman yang udah siapkan baloknya. Sekarang silakan baloknya diambil. Kalau yang gak punya balok, silakan cari apa aja yang gak terlalu berat. Boleh buku, boleh apa. Buat alat bantu kita hari ini. Kalau yang udah punya balok, silakan jepit di antara kedua paha. Satu baloknya. Yang satu lagi dipegang oleh kedua tangan. Lalu condongkan badannya sedikit ke belakang. Miringkan ke belakang. Kakinya boleh flex. Diangkat ke atas jari-jarinya. Kencengin lagi perutnya. Ingat, punggungnya jangan melengkung. Tetapi tetap lurus. Inhale di tengah. Exhale. Bawa ke kanan. Putar badannya, bawa ke kanan. Inhale ke tengah. Bawa ke kiri. Exhale. 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 Biarkan inhalenya terjadi secara natural. Fokus pada exhale-nya aja. Exhale. 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 Jepit ya baloknya di tengah. Opti tetap di sini aja. Atau silakan kalau yang mau angkat kakinya, luruskan. Point kakinya dalam hal ini. Point. Exhale. 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 Tetap di sini. Atau yang mau coba boleh luruskan kakinya ke atas. 8 kali lagi. 8 kali lagi. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Kembali ke tengah. Taruh dulu baloknya di samping. Gimana kabarnya semuanya? Pasti oke kan? Kita teruskan ya. Sekarang kakinya luruskan di depan. Kembali flex kakinya. Tekan tumitnya dan pergelangan kakinya ke bentai. Badannya panjang ke atas. Perutnya masuk juga. Tulang duduknya duduk. Nempel. Kakinya boleh agak dibuka sedikit. Kakinya ada jarak paralel. Inhale. Tarik tangannya ke atas. Panjangkan badannya ke atas. Exhale. Bawa ke samping tubuh. Tarik punggungnya pelan-pelan tiduran. Ke arah tiduran. Tahan pelan-pelan dengan core-nya. Kakinya jangan ngangkat. Saya maju. Inhale. Bawa tangannya ke atas kepala. Exhale. Bangun lagi pelan-pelan. Tangannya taruh di samping tubuh. Bangunnya juga pelan-pelan. Kakinya jangan sampai ngangkat. Hari ini kita banyak latihan core juga. Ini bagus buat peredaran darah dan latihan sendi. Exhale. Tarik lagi. Turun pelan-pelan punggungnya. Tarik ke belakang. Inhale. Tangannya bawa ke atas kepala. Exhale. Bawa ke samping tubuh lagi. Pelan-pelan bangun. Inhale. Bawa lagi ke atas kepala. Exhale. Tarik lagi ke belakang. Sekali lagi. Inhale. Bawa tangannya ke atas kepala. Luruskan panjang ke belakang. Kakinya tetap flex. Nempel kakinya di lantai. Exhale. Bangun. Inhale. Panjangkan lagi tangannya ke atas. Exhale. Turunkan. Sekarang ambil lagi baloknya. Kakinya point. Taruh baloknya di sisi kiri dan kanan lutut. Mungkin ada yang sudah tahu ini kita bakal kemana. Ingat badannya jangan condong ke belakang kali ini. Coba bawa sedikit ke depan. Kencangkan masukkan perutnya. Badannya tetap lurus. Jangan melengkung. Jangan bungkuk. Tetap panjang. Condong kasih ke depan. Kalau yang butuh dibantuin oleh tangannya. Ujung-ujung jari tangannya di sini silakan. Kalau yang bisa gak apa-apa. Lapak tangannya di depan dada. Jadi yang akan kita lakukan adalah Kakinya dikencangkan. Perutnya dimasukkan. Coba kaki kanan dilangkahkan keluar balok. Exhale. Masukkan lagi. Jadi kalau yang mau butuh pakai tangan juga gak apa-apa. Tapi ingat. Jangan sampai condong ke belakang. Karena kita gak akan menggunakan core-nya. Inhale. Keluar. Exhale. Masuk. Inhale. Empat kali aja. Inhale. Exhale ke tengah. Inhale. Exhale ke tengah. Sekali lagi. Inhale. Exhale ke tengah. Ganti sekarang kaki kiri. Langkahkan keluar baloknya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Flex kakinya. Panjangkan lagi tangannya ke atas. Press dulu. Exhale. Taruh lagi tangannya di atas balok. Sekarang. Naik kelas sedikit. Baloknya boleh ditaruh di sisi ketinggian medium atau menengah. Atau boleh tetap di sisi paling rendah seperti tadi. Boleh dinaikin setengah. Boleh tetap seperti tadi. Sama tangannya juga boleh ujung jarinya di sini atau di depan dada. Ayo kita lakukan masing-masing empat. Kanan dan kiri. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kiri ganti. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Tangannya panjangkan ke atas. Tarik badannya ke atas. Flex kakinya. Exhale. Turunkan tangannya ke atas baloknya. Aku ngangkat kaki sendiri saja kadang susah ya. Berat ya. Sekarang naik kelas. Mau tetap di tempat tadi boleh. Baloknya tetap rendah juga boleh. Pilih mana yang nyaman buat tubuh kita saat ini. Jangan dipaksakan ya. Dengerin apa yang dikatakan oleh tubuh kita. Sekarang baloknya boleh di sisi paling tinggi. Tangannya juga sama. Boleh di lantai kalau yang butuh bantuan. Atau tetap di depan dada. Poin lagi kakinya. Kita lakukan 4 kali lagi masing-masing. Kanan dan kiri. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ganti kiri. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Flex kakinya. Tarik tangannya ke atas. Exhale. Taruh di baloknya. Sekarang silangkan kaki kanan di depan kaki kiri. Kita bangun sedikit ke posisi tabletop. Posisi tabletop. Tepat tangan di depan kaki belakang jarinya bebas. Boleh punggung kaki ke lantai, boleh jari kasih ke lantai. Kita akan satih atau ya panaskan sendi-sendi di pergelangan tangan. Jadi sekarang angkat. Tumit tangannya. Pergelangan tangannya dari lantai. Exhale. Pelan-pelan turunkan. Dengan kontrol ya. Pelan-pelan. Jangan dibanting. Inhale. Angkat. Exhale. Turunkan. Inhale. Exhale. Inhale punggungnya rata. Tidak melengkung kemana-mana. Netral. Exhale. Inhale. Angkat. Exhale. Sekali lagi. Inhale. Exhale. Sekarang ganti. Putar jari-jarinya menghadap ke belakang. Boleh satu per satu atau boleh dua-duanya. Sikunya jangan dikunci ke depan, tetapi ditepuk sedikit, ditarik ke arah belakang. Nah, ini stretch bagian dalam lengannya, bagian dalam tangannya. Boleh maju-mundur. Nafas. Satu nafas lagi. Kemudian kembalikan jari-jarinya kembali menghadap ke depan. Arahkan jari-jari kaki ke lantai. Angkat lututnya dari lantai. Dorong. Pinggulnya tinggi. Downward facing dog. Di downward facing dog, fokuskan pada punggungnya, pada pinggulnya. Tarik tinggi ke atas. Stretch bahunya. Kakinya masih boleh ditekuk. Silakan. Jangan fokus pada meluruskan kaki. Kakinya boleh jinjit. Lututnya boleh ditekuk. Atau pelan-pelan boleh luruskan. Turunkan tumitnya. Senyamannya, jangan dipaksa. Fokuskan pada punggung belakang. Lengannya juga boleh diputar sedikit ke dalam. Lapak tangannya kuat mencengkeram ke lantai. Nafas di sini. Kemudian satu langkah demi satu langkah maju ke depan sampai ke depan matras, sampai kakinya ketemu dengan tangan. Sampai ke depan, kakinya agak dibuka sedikit. Lapak tangannya masukkan di bawah lapak kaki, sampai jari-jari kakinya bisa nyampe ke pergelangan tangan. Lalu gerakan jari-jari kakinya untuk memijat sampai bisa memijat pergelangan tangan. Tekan jari-jari kakinya, badannya seperti mau nyusup ke depan. Kakinya boleh ditekuk sedikit, biar perutnya juga nempel ke pahanya. Fokus pada memanjangkan punggung juga dan memanjangkan lehernya. Nafas. Lepaskan tangannya satu persatu. Bawa lagi ke depan kakinya. Masukkan perutnya, lengkungkan punggungnya, tarik punggungnya pelan-pelan berdiri. Satu ruas demi satu ruas ya, tulang belakangnya, kepalanya terakhir. Inhale, panjangkan tangannya ke atas. Satukan di atas kepala. Exhale, ayun lagi ke bawah. Inhale, luruskan punggungnya, jari tangan di depan atau di betisnya. Exhale, taruh telapak tangan di lantai, mundurkan kaki kanan, mundurkan kaki kiri, kembali ke downward facing dog. Dari downward facing dog, inhale, angkat kaki kanan, luruskan ke atas. Jangan dibuka pinggulnya, pinggulnya tetap menghadap ke lantai. Poin kakinya, exhale, cium lututnya, bawa ke arah hidung atau ke arah dahi, bahunya dibawa ke depan. Empat kali lagi, inhale, dorong ke atas. Exhale, bawa ke hidung atau mata. Inhale, dorong ke atas. Exhale, cium lututnya. Dua kali lagi, inhale, dorong ke atas. Exhale, cium lututnya. Inhale, exhale. Stay di sini, cium lututnya. Masukkan perutnya. Tiga, dua, satu. Langkahkan kaki kanan ke depan. Lihat dulu ke depan, muka bahunya panjangkan. Track kaki kiri. Lalu langkahkan kaki kirinya juga ke depan. Ketemu dengan kaki kanan di depan matras. Satukan jempolnya. Gantungkan lagi kepalanya ke lantai. Inhale, luruskan. Punggungnya lihat ke depan, naikkan setengah. Exhale, turunkan lagi. Inhale, tarik lagi badannya ke atas. Satukan di atas kepala. Exhale, ayun lagi ke bawah. Inhale, naikkan setengah. Exhale, mundurkan pinggulnya. Chair pose, lututnya jangan maju. Pinggulnya mundur. Inhale, bawa tangannya ke atas. Tahan perutnya, kuatkan pahanya, kuatkan perutnya. Exhale, turunkan. Lapak tangan di lantai. Kaki kiri mundur. Kaki kanan mundur. Kembali ke dalam work facing dog. Sisi satunya lagi ya. Inhale, angkat kaki kiri ke atas. Pinggul tetap lutut ke bawah. Jangan dibuka. Exhale, cium lutut kiri. Inhale, dorong ke atas. Exhale, cium lutut kiri. Inhale, dorong ke atas. Exhale, cium lutut kiri. Inhale, dorong ke atas. Exhale, cium lutut kiri. Tahan di sini. Tiga, dua, satu. Langkahkan sekarang kaki kirinya di belakang tangan kiri. Dan langkahkan kaki kanan di belakang tangan kanan. Jadi kakinya paralel. Dibuka selebar pinggul. Inhale, luruskan dulu punggungnya. Lihat ke depan. Exhale, turunkan. Mundurkan lagi bokongnya ke belakang. Duduk dulu sebentar di chair pose. Kuatkan lagi pahanya. Kuatkan lagi perutnya. Tangannya boleh di samping. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kembali berdiri. Inhale, bawa kedua tangannya ke atas. Rapatkan kakinya. Exhale, turunkan. Hayun ke bawah. Lapak tangan di lantai. Langkahkan kembali kakinya ke belakang. Downward facing dog. Dari sini lihat ke depan. Di antara dua tangan. Tekuk lututnya. Langkahkan atau lompat. Duduk kembali di lantai. Dari sini. Dari sini. Teguk lagi lututnya. Kita akan turun lagi. Angkat kakinya. Turuskan betisnya. Turuskan betisnya. Tulang keringnya dengan lantai. Ini punggungnya juga jangan melengkung. Nanti menggelinding ke belakang. Tetapi tetap panjang. Tetap lurus. Tangannya boleh dipegang dulu di belakang pahanya. Sekarang kita akan guling-guling ke belakang. Tapi usahakan jangan sampai kenang lehernya. Jadi gulingnya dengan kontrol. Pelan-pelan. Jangan sampai nempel lehernya. Terus bangun lagi. Tahan di sini. Tahan di both pose yang ini. Jadi kakinya tetap poin menunjuk ke depan. Kita lakukan empat kali. Inhale. Gulingkan ke belakang pelan-pelan saja. Dengan kontrol. Mind close. Inhale. Exhale. Bangun pelan-pelan. Inhale. Exhale. Bangun pelan-pelan. Sekali lagi. Inhale. Exhale. Bangun pelan-pelan. Tahan di sini. Tetap lakukan seperti tadi. Boleh guling-guling ke belakang. Atau ada variasi. Ada variasi. Kalau yang mau nambah silakan. Inhale. Guling ke belakang. Exhale. Kakinya boleh ditaruh di lantai. Tangan taruh di samping pinggul agar ke belakang sedikit. Lalu angkat pinggulnya. Dorong ke belakang. Taruh lagi. Guling lagi ke belakang. Inhale. Exhale. Mundur. Inhale. Guling ke belakang. Exhale. Taruh tangan di samping. Mundur pinggulnya. Tidak ditaruh. Inhale. Sekali lagi. Exhale. Taruh kakinya. Patak tangan di samping. Mundur pinggulnya. Nah. Satu variasi lagi. Boleh dilakukan atau tetap seperti tadi. Guling ke belakang. Inhale. Exhale. Langsung jongkok. Bangun. Boleh pakai bantu tangan. Lalu berdiri. Inhale. Jongkok. Turun lagi. Guling lagi. Exhale. Boleh pakai tangan. Atau enggak. Langsung. Inhale. Turun. Gulingkan lagi. Dua kali lagi. Exhale. Langsung jongkok. Langsung bangun. Inhale. Guling ke belakang. Exhale. Langsung jongkok. Langsung bangun ke atas. Dan kita ketemu lagi. Di lantai. Sekarang taruh aja kepalanya di lantai. Kakinya ditekuk. Lapak kakinya di lantai. Lapak tangannya. Juga di samping tubuh. Ke lantai. Kita bridge pose dulu. Tekan bahunya ke lantai. Squeeze. Perutnya juga lagi. Pusernya kayak mau ditarik ke arah. Rusuk. Rusuknya juga masuk. Tekan ke arah lantai. Inhale. Naikkan sedikit demi sedikit. Dorong pinggulnya ke atas. Bahunya seperti mau dirapatkan di belakang. Inhale. Kakinya jangan terlihat. Kakinya jangan membuka. Kakinya tetap menutup. Paralel. Ke arah. Tengah. Tiga. Dua. Satu. Turunkan pelan-pelan. Dari punggung atas. Punggung tengah. Punggung bawah. Dari sini peluk lututnya ke arah dada. Lalu luruskan kaki yang kiri. Peluk tetap peluk lutut yang kanan. Flex kakinya. Dari sini bangun pelan-pelan pakai core-nya lagi. Jangan pakai momentum. Jangan pakai ayunan. Tutut kanan tetap di peluk. Lalu bawa. Pindahkan ke luar kaki kiri. Pindahkan ke luar paha kiri. Kaki kirinya tetap flex. Lalu bawa tangan kanan. Ujung jari tangan kanan ke belakang. Inhale. Panjangkan tangan kiri ke atas. Panjangkan badannya juga ke atas. Siku kiri taruh di luar paha kanan. Putar badannya ke kanan. Ingat badannya jangan condong ke belakang. Tetap dorong ke atas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Panjangkan badannya. Pindahkan lagi kakinya. Kaki kanannya. Lalu dari sini turunkan pelan-pelan. Tetap kaki kanannya dipeluk. Poin sekarang dua-duanya kakinya mirip dengan yang pertama tadi. Hanya sekarang kalau memang gak kuat gak apa-apa kepalanya di lantai. Atau tangannya juga masih boleh peluk kaki yang kanan. Atau sekarang variasinya adalah tangan di belakang kepala. Lalu sekarang hilang. Kiku kiri ke lutut kanan. Hilang. Hilang. Exhale. 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 8 kali 2 lagi. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Peluk kaki kiri. Luruskan kaki yang kanan. Bangun pelan-pelan pakai kornya. Flex kaki yang kanan. Pindahkan kaki kiri ke luar kaki kanan. Panjangkan badannya. Pindahkan tangan kiri ke belakang. Inhale. Tangan kanan ke atas. Panjangkan tubuhnya. Siku kanan di luar paha kiri. Putar badannya ke kiri. Ingat jangan condong ke belakang. Tetapi dorong badannya panjang ke atas. Nafas. Tiga. Dua. Satu. Kembali ke tengah. Pindahkan lagi kaki kiri ke tengah. Lalu turunkan badannya pelan-pelan. Peluk kaki kisinya. Kakinya poin. Hati-hati jangan ngangkat. Sekarang angkat kedua kakinya dari lantai. Kaki kanan juga angkat lagi. Option. Boleh tetap dipeluk kakinya. Atau kepala boleh tetap di lantai. Atau sekarang tangan di belakang kepala. Silangkan. Siku kanan ke lutut kiri. Exhale. Exhale. Fokus di exhale-nya saja. Exhale. Delapan kali dua lagi ya. Tujuh. Enam. Tiga. Dua. Satu. Punggung tetap nempel di lantai. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Peluk lutut kanan. Flex kakinya. Pelan-pelan bangun lagi. Apa kabar semuanya? Sekarang luruskan kakinya ke depan. Dan kita tekuk lagi. Sorry. Tekuk lagi kakinya. Turunkan lagi badannya. Turunkan kakinya ke atas. Turunkan kakinya ke atas. Biarkan peredaran darahnya dulu mengalir lancar. Ini adalah satu bentuk inversion yang paling sederhana. Bawa tangannya ke atas kepala. Inhale. Exhale. Taruh di sisi pinggulnya. Tapak tangannya. Flex kakinya. Inhale. Exhale. Point lagi. Inhale. Flex. Exhale. Point. Inhale. Flex. Exhale. Point. Point. Sekarang turunkan kakinya setengah. Flex. Inhale. Lunggungnya tetap nempel di lantai. Exhale. Angkat. Inhale. Turunkan flex. Exhale. Point. Angkat. Sekali lagi. Inhale. Flex. Exhale. Point. Angkat. Stay di sini. Boleh diganjel balok juga ya. Kalau yang mau menikmati inversion-nya. Posisi kaki diangkat seperti ini. Boleh diganjel di pinggulnya, di bawah tulang ekornya. Biar lebih nyaman. Boleh lakukan ini senyamannya kapan aja. Saya hanya memberikan petunjuk hari ini. Boleh bangun tidur atau sebelum tidur. Boleh lakukan 5 menit, 10 menit. Dan nikmati manfaat dari inversion. Memperlancar peredaran darah kita. Membuat tubuh kita juga lebih hangat. Dan tentunya meningkatkan kekebalan tubuh. Oke, dari sini turunkan pelan-pelan. Peluk kedua lututnya lagi ke arah dada. Lalu dari sini buka lututnya ke arah bahu masing-masing. Jadi buka. Tengok kepalanya ke kanan. Inhale ke tengah. Tengok ke kiri. Inhale bawa ke tengah. Kemudian sekarang putar lututnya. Masuk. Putar-putar. Kemudian putar ke arah sebaliknya. Kembali ke tengah. Taruh kakinya pelan-pelan ke lantai. Geser pinggulnya ke kanan. Jatuhkan kedua lututnya ke kiri. Bahu kanan tetap menempel di lantai. Bantu badannya twisting. Tengah tangan kiri. Lihat ke arah tangan kanan. Saat twisting ini bayangkan untuk memanjakan tubuhnya secara diagonal dari bahu kanan sampai pinggul kanan sampai lutut kanan. Jangan berpikir untuk melipat atau diperasi badannya. Inhale kembali ke tengah. Geser pinggulnya ke arah kiri. Jatuhkan kedua lututnya ke kanan. Ambil dengan tangan kanan. Bahu kiri tetap di lantai. Lihat pandangannya ke arah kiri. Inhale kembali ke tengah. Lalu luruskan kakinya satu demi satu ke ujung kiri dan kanan matras. Silahkan lakukan selapa sana dulu sebentar. Taruh telapak tangannya di samping tubuh. Buka tangannya menghadap ke atas. Kejamkan matanya dulu sesaat. Jatuhkan kakinya ke kiri dan ke kanan. Biarkan seluruh tubuhnya jatuh ke lantai. Lepaskan segala kelelahan, ketegangan. Dan rasakan energi yang mengalir ke seluruh tubuh. Biarkan tubuhnya ditopang hanya oleh lantai. Lepaskan kerutan di antara kelopak mata dan juga ketegangan di kelopak mata. Lepaskan ketegangan di leher dan lepaskan ketegangan di bagian trutnya yang hari ini kita aktifkan. Dan bayangkan sendi-sendi lutut, tiku, sendi-sendi di jari, semua sudah kita hati dan kita hangatkan hari ini. Dan juga rasakan peredaran darah yang mengalir bersama dengan energi positif yang mengalir ke seluruh tubuh. Kita akan gunakan energi yang baik ini bersama dengan tubuh kita untuk beraktifitas dan kembali berjuang untuk menjaga tubuh kita dari segala penyakit dan menjaga kesehatan tubuh kita. Lakukan Sofasana setiap kali setelah selesai melakukan latihan yoga, baik hanya satu menit maupun tiga menit maupun sepuasnya. Senyamannya tubuh kita. Dan sekarang jika tubuh kita sudah nyaman, silakan kembali, persiapkan diri untuk bangun. Gerak-gerakkan kembali jari tangan dan jari kaki, pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kekuk satu persatu kembali lututnya. Lalu gulingkan badannya ke arah kanan dan kembali bantu tubuhnya perlahan-lahan bangun. Cari kembali posisi duduk yang nyaman. Satukan telapak tangan di depan dada. Tarik nafas sebanyak-banyaknya dan nikmati nafas yang segar, oksigen yang segar di pagi hari ini. Bernafas normal saja. Tarik sekali lagi nafas yang panjang. Baik sekali untuk tubuh kita hembuskan. Kita ucapkan syukur dan terima kasih untuk tubuh kita yang telah menopang dan beraktifitas untuk kita sampai hari ini. Dan kita juga bersyukur atas latihan dan dedikasi yang kita luangkan untuk pagi hari ini. Namaste. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa, seperti yang tadi saya bilang, ada kuis untuk giveaway untuk tiga orang pemenang. Hadiahnya masing-masing satu set paket dari Otrance, dari Granola. Caranya, saya akan ajukan satu pertanyaan sekarang. Jadi pertanyaan sebenarnya gampang, sudah ada di video saya di Youtube. Kita makan sebelum atau sesudah yoga. Dan kenapa? Tuliskan jawabannya nanti di Instagram TV. IGTV yang akan di upload setelah selesai yoga ini. Di sesi yoga gembira, di Instagramnya yoga gembira. Jangan lupa tulis di situ jawabannya dan nanti kita akan undi pemenangnya. Tiga orang pemenang. Jangan lupa subscribe juga, syaratnya subscribe Youtube saya, Youtube channel Yoga Salte. Linknya ada di komen. Dan silakan diikuti juga latihan-latihan yoga saya lainnya. Yang ada di situ, saya juga live setiap hari Selasa, setiap jam 6 sore. Silakan bergabung juga. Jika teman-teman ada komen, juga silakan ditulis. Boleh di live chat Youtube atau di Instagram yoga gembira maupun di komentar di IGTV-nya. Jangan lupa lagi jawab pertanyaannya dan subscribe dan juga follow Instagram Yoga Salte ya. Terima kasih. Salam sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih juga buat yoga gembira yang sudah memberikan waktu hari ini. Kalau masih ada komen, masih boleh ngobrol. Silakan. Masih ada waktu, 5 menit lagi. Atau mau ikut kelas selanjutnya dari Yoga Gembira. Saya hanya sempat lihat komen-komen yang terakhir. Terima kasih Ibu Marta, Weri, Nurul, Aulia. Biana. Wah banyak sekali. Terima kasih semuanya. Mbak Ira Rizky Wahyuni, silakan juga dijawab di komentar IGTV. Nanti akan di-upload videonya setelah selesai ini. Biar bisa ikuti ini. Jangan lupa subscribe juga ya. Yoga Salte-nya dan follow Yoga Salte-nya. Supaya bisa. Terima kasih semua. Oke, kalau gitu saya tutup sesi-nya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.